Bismillahirrahmanirrahim Bapak Pers, di mana kami menyampaikan berita yang kami terima bahwa ada salah satu anggota kami dari badan pemenangan Prabowo Sandi, yaitu Ibu Ratna Salun Pahit, mengaku kepada kami si Aniaya. Dan kami lihat sendiri, dan waktu itu sudah beredar beberapa foto, mukanya seperti itu, bekak dan sebagainya, dan akibat itu kami merasa sangat terusik, sangat khawatir, dan karena itulah kami menyampaikan jumpa persa di malam. Ternyata, sesudah itu kami dapat laporan bahwa mungkin ada cerita-cerita lain, dan akhirnya hari ini Ibu Ratna Salun Pahit menelpun tim kami, minta maaf, dan akhirnya juga menulis surat kepada saya, minta maaf bahwa beliau mengaku bahwa beliau berbohong. Kemudian, kalau tidak salah, beliau juga sudah melaksanakan jumpa pers di rumah beliau. Jadi saya di sini, atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik, bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Namun, sebenarnya kami pun menyampaikan niat kami untuk ketemu Kapolri sehingga hal ini bisa diklarifikasi. Ternyata, Alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi. Yang pertama, saya bersyukur bahwa tidak terjadi. Kalau terjadi, inilah yang membuat kita sangat-sangat prihatin. Karena masalah ini juga tidak bisa dilepas dari kejadian-kejadian berbagi kejadian-kejadian lainnya. Yaitu kejadian di rumah Ibu Neno Warisman, kejadian kepada pribadi-pribadi lain yang semuanya sampai sekarang belum jelas. Dengan demikian, saya ingin tegaskan pertama, bahwa saya telah meminta Ibu Rana Sanfahid mengunduhkan diri dari Badan Pemenangan Nasional. Dan beliau sudah lakukan itu, sudah ada suratnya. Yang kedua juga, kami persilahkan kalau ada proses hukum yang harus dilaksanakan, ya beliau harus bertanggung jawab. Saya kira demikian intinya, beliau sudah mendukung diri, kemudian kami juga tidak bisa juga mentolerir berita-berita bohong, dan untuk itu kami juga tegas, kalau ada tim kami yang berbohong, ya kami akan tindak. Dan kami akan bahkan minta aparat untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Saya jelaskan di sini, mengapa saya waktu itu sangat terusik, karena bagaimanapun Ibu Rana Sanfahid adalah pribadi yang saya hormati, yang saya kenal cukup lama, dan beliau selama ini figur yang terkenal selalu membela orang yang susah, orang yang pertindas, orang yang miskin. Karena itulah saya sangat hormat sama beliau, saya sangat, bisa dikatakanlah, boleh dikatakan saya sangat sayang sama beliau sebagai pribadi, ya. Jadi, saya memang sudah berapa bulan tidak kontak langsung, waktu itu saya dengar bahwa beliau mengaku bahwa beliau dianiaya saya sangat, ya katakanlah saya sangat sedih, sangat terusik, dan kami semua sangat kuatir. Alhamdulillah tidak terjadi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Saya kira keterangan saya cukup, ya, dalam hal ini. Ya, jadi silahkan berjalan. Saya juga harus jelaskan, beliau usianya 70 tahun, dan saya dapat berita dari keluarganya, berapa bulan ini ada berapa kegiatan dan tindakan beliau yang bisa dikatakan kemungkinan. Beliau di bawah tekanan kejiwaan atau depresi dan sebagainya. Bahkan saya dengar, ya, ada indikasi-indikasi bahwa beliau memang di bawah tekanan jiwa yang sangat berat. Saya kira ditiminkan dari saya, ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada, Pak Daniel, ya. Kan kemarin ada percayaan bahwa umur politik, Pak, dikali pengelayasan di Ibu, Pak, Pak. Karena kira-kira kan itu tidak terjadi, Pak. Kalau sebelum komunikasi yang dapet yang sebelah, berarti meminta maaf kalau semua berikut, Pak? Kan hari ini saya minta maaf. Saya kira-kira, belum ada, tapi ya, dan situasinya baru beberapa hari, jam 3, saya baru dengar jam 3 hari ini bahwa Ibu Rana Sarupait mengaku dia bohong. Pak, soal indikasi dan gangguan kecuali tadi, bisa bisa jelas, Pak, maksudnya apa, Pak, yang depresi itu, Pak? Apakah itu dari pihak orang lain atau di mana, Pak? Saya tidak tahu. Saya kira, tiap orang kan bisa saja mengalami. Beliau usia 70 tahun, ada masalah mungkin ekonomi, masalah macam-macam, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, saya juga tidak mau itu urusan privasi, saya tidak mau campuri, ya. Tapi dalam hal ini saya juga empati sama beliau, bagaimanapun, ya. Saya kasihan sama beliau sebagai manusia, ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berbohong. Permintaan maaf ini mengwakili seluruh atas nama koalisi Indonesia Gilman, Pak? Iya, saya kan pemimpinnya, ya. Saya pemimpinnya, saya tanggung jawab. Pak, untuk upaya hukum, apakah akan melaporkan Ibu Ratna terkait berita bohong ini dari pihak? Iya, itu tim hukum yang akan proses. Tapi saya katakan, saya kira beliau juga korban, ya. Bagi manusia, ya. Saya berempati, saya kira demikian. Pak, kalau menurut Farhad Abbas, saya akan ke neraka. Ya, gini, kita berpikir positif, ya. Saya bersyukur tidak terjadi. Itu yang. Dan saya, di depan rakyat Indonesia, saya minta maaf. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusa-gerusu. Tapi itu, ya, sudah. Ini namanya, kita baru belajar, ya. Saya, tim saya ini baru beberapa bulan. Ya, jadi, tapi tidak ada alasan, ya. Kita kalau salah, kita akui salah. Ya, oke? Terima kasih. Selamat malam. Oke. Mungkin Mas Darien. Saya lanjut, ya. Ini yang muda-mudalah. Oke, saya lanjut, saya lanjut menjelaskan beberapa. Baik, kawan-kawan sekalian. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, juga itu mewakili seluruh badan pemenangan nasional. Pak Prabowo menyatakan permohonan maaf karena mengkonsumsi berita bohong yang disampaikan oleh Bu Ratna. Jadi, jadi tentu kami dalam posisi ini merasa dirugikan oleh Bu Ratna Sarompahit karena beliau sudah berbohong terhadap Pak Prabowo, kemudian terhadap Bang Sandi, terhadap Pak Amin Rais, bahkan seluruh tim. Kenapa begitu? Karena prosesnya kronologisnya memang agak unik. Selain kemudian kami menerima gambar yang tersebar di sosial media itu, ternyata juga Bu Ratna secara langsung itu mendatangi Pak Joko Santosa, Pak Joko Santoso, menyatakan dengan penuh keyakinan beliau dianiaya. Jadi, datang langsung ke Pak Joko Santoso, dan menyatakan bahwasannya beliau dianiaya. Kemudian minta ketemu dengan Pak Prabowo, kemudian ditemui oleh Pak Prabowo, juga menyatakan dengan hal serupa. Jadi, penuh apa, dengan meyakinkan menyatakan beliau dianiaya. Dan Pak Prabowo ini kan dengan semua orang yang dizolimi, yang minta bantu, itu dibantu. Banyak kan orang yang sudah datang ke beliau, misalnya minta bantuan secara ekonomi, minta bantuan secara politik. Jangan lupa dulu juga Pak Jokowi datang ke beliau, minta bantuan secara politik. Pak Ahok datang ke beliau, minta bantuan secara politik. Terakhir ini Bu Ratna juga datang ke beliau, minta bantuan karena beliau dianiaya. Beliau tidak pernah berperasangka buruk terhadap mereka-mereka yang datang minta bantuan ke beliau. Dia terenyuh begitu ya, terenyuh dengan hal ini, karena datang langsung ke beliau, kemudian apalagi Pak Abu ini, Bu Ratna Sarumpait ini, adalah tim jurkam nasional. Jadi jurkam nasional karena bagian dari tim, tentu beliau bisa berkomunikasi langsung dengan banyak elit-elit badan pemenangan nasional. Jadi itu yang bukan cuma kami sekedar kebobolan, tapi ternyata, karena beliau posisinya juga sebagai jurkam nasional, tentu elit-elit di BPN ini, terbuka dengan siapapun. Itu pertama. Jadi memang dia aktif sekali menemui Pak Joksan, kemudian Pak Prabowo, dan sebagainya. Dan kita terbuka dengan itu.